Ada pihak-pihak yang menyebar konten tahlilan ini haram dan bid'ah Bahkan mereka kasih judul Ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan Kita ini kebiasaan baca judul Gak meneliti isinya apa Coba kalau kita teliti judul itu isinya apa di dalamnya Tidak ada sama sekali yang menunjukkan Gara-gara tahlilan ahli kubur disiksa Gak ada Nah kita dimanipulasi oleh judul Jadi bagi bapak ibu Yang merasa besek itu haram Ya kita juga gak bisa maksa kan Bagi yang merasa besek itu haram Nanti kalau dibagi besek Jangan dibawa pulang Beseknya tinggal di kursi masing-masing Biar saya yang ngangkutin pulang Muat mobil saya itu Malam ini adalah malam yang ketujuh Kita mendoakan Kedua almarhumah Ibu Reza Agustia binti Jalaluddin Mudah-mudahan Allah tetapkan Matinya mati sahid Karena begini bapak ibu Mati sahid terkait dengan melahirkan ada dua macam Yang ini yang pertama meninggal dunia Saat bayi masih dalam kandungan Kemudian yang kedua Meninggal dunia Saat bayi sudah keluar Dan meninggal di masa nifas Meninggal di masa nifas Setelah proses persalinan Selama meninggalnya itu sebab Yang berhubungan dengan persalinan Maka matinya mati sahid Jadi Ibu Reza Agustia ini meninggal Dua hari setelah persalinan ya bayi Jadi terhubung dengan persalinan Maka Dia akan masuk kepada riwayat Sabda Nabi Orang yang mati dalam masa nifas Artinya bayi sudah keluar duluan Maka si bayi Farizia Az-Zahra Itu akan menarik ibunya Dengan tali pusarnya Masuk ke dalam surganya Allah Allahumma Amin Amin Jadi yakin percayalah Almarhumah Reza Agustia Matinya mati sahid Dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Adapun untuk Farizia Az-Zahra Ini merupakan tabungan Untuk orang tua Termasuk buat Pak Johan Makanya kalimat doanya Allahumma ja'alha Faratan di abawaiha Jadi kita mohon semoga Farizia Az-Zahra ini Menjadi tabungan Bagi kedua orang tuanya Allahumma amin Bapak-bapak dan ibu-ibu Hadirin wal-hadirat roh'i Makhumullah Pada kesempatan kali ini Saya hendak menyampaikan Risalah tentang Pentingnya tahlilan ini Karena belakangan ini Resiko jaman media sosial Ada pihak-pihak yang menyebar konten Tahlilan ini haram dan bid'ah Bahkan mereka kasih judul Ahli kubur disiksa Gara-gara tahlilan Ini nyamber Ini yang sumbunya pendek Yang gak pernah mondok Yang gagap media sosial Baru kenal WhatsApp Baru kenal YouTube Baru kenal Facebook Maka kemudian generasi muda kita Yang rasa-rasa Seolah-olah merasa sudah modern Ngebaca judulnya saja Sudah berhenti tahlilan Karena gara-gara tahlilan Ahli kubur disiksa Kata mereka Kita ini kebiasaan Baca judul Gak meneliti isinya apa Coba kalau kita teliti judul itu Isinya apa di dalamnya Gak ada sama sekali Yang menunjukkan Gara-gara tahlilan Ahli kubur disiksa Gak ada Nah kita dimanipulasi oleh judul Kita dibohongi oleh judul Nah hadis yang mereka kutip Kalimatnya begini Innal mayyita Sesungguhnya Mayyit Orang mati Ahli kubur Disiksa Gara-gara Ratapan Keluarganya Bukan tahlilan Imam Nawawi Rahimahullah Menjelaskan Apa yang disebut Dengan ratapan Contohnya Mencukur rambut Memotongnya Secara acah Satu Yang kedua Merobek-robek Pakaian Yang ketiga Menampar-nampar Wajah Saya tanya Ada gak yang namparin Wajahnya disini Gak ada Yang robek baju Gak ada Yang judul Tanpa laki Dinding Kan gak ada Loh apa Korelasinya Sama tahlilan Kan gak ada Korelasi sama sekali Ini menurut saya Manipulasi Mengatasnamakan Ajaran agama Fitnah Mengatasnamakan Agama Dan ini Sangat berbahaya Lantas kemudian Mereka mengatakan Gara-gara Ada makanan Gara-gara Ada hidangan Gara-gara Ada besekan Gak saya tanya dulu Malam ini Ngebesek Pengidang kita Oh gak besek Ya harus ditanya dulu Jadi Jadi bagi bapak ibu Yang merasa Besek itu Haram Ya kita juga Gak bisa maksa kan Bagi yang merasa Besek itu Haram Nanti Kalau dibagi besek Jangan Dibawa pulang Beseknya tinggal Di kursi Masing-masing Biar saya Yang ngangkutin pulang Muat mobil Saya itu Jadi Mereka mengharamkan Adanya hidangan Makanan Adanya jamuan Terkait dengan Ini Padahal sebetulnya Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Telah bersabda Ad-do'ahu Wa sodawah Doa dan sedekah Itu adalah Hadiah terbaik Ilal mauta Untuk orang mati Jadi begini Kalau kita ingin Ngasih hadiah Buat orang mati Hadiah terbaik Itu doa dan sedekah Makanya Hadiah buat orang mati Bukan kijing Kijing Semewah apapun Enggak ngaruh Buat ahli kubur Tapi ada yang nanya Sama saya Apa hukumnya Ngijing Boleh dong Enggak haram Wahabi yang bilang haram Makam Nabi itu Dikijing loh Makam Nabi Makam Umar Abu Bakar Radulullah Dikijing boleh Asal ngijingnya Di tanah kita sendiri Kalau di tanah wakob Harus minta izin Sama nadir Tanah wakob itu Atau minimal Pemerintah setempat Enggak boleh sembarangan Tapi hukum asal Nginjing boleh Cuma nginjing Semewah apapun Enggak pengaruh Buat orang mati Termasuk juga Bunga papan Kan kita ini Lagunya modern ya Pak Zaman modern ini Pakai bunga papan Turut berduka cipang Ya boleh Buat orang hidup Soalnya Cuma bunga papan Walaupun seratus papan bunga Enggak ngaruh Buat orang mati Yang ngaruh Yang kita ini Yang kumpul malam ini Lalu berdoa Inilah yang ngaruh Yang berpengaruh Makanya doa Kalau cuman ditulisan Enggak ada pengaruhnya Ini berdoa Panjang Betul Tapi di grup was'ah Enggak ngaruh Enggak dibaca doanya Berdoa Tapi di halaman facebook Tapi enggak dibaca Enggak ngaruh Dia harus diucapkan doa itu Sama kayak orang yang begini Belaga Selamat hari ayah Padahal manggil bapaknya Bukan ayah Abah Coba selamat hari abah Nyebutnya itu Selamat hari ayah Ayah Tanpamu aku bukan apa-apa Aku bisa menjadi begini Karena jasa dan perjuangan Kepala jadi kaki Kaki jadi kepala Badan berkalang tanah Tapi sayangnya Ngomong di facebook Bikin status Coba kalau bisa Ngomong depan bapaknya Ayah Kata bapaknya Sudah nak Jangan banyak ngomong Bapak ini sudah dari pagi Nggak ngudut Beliin di samsung Ya coba jajal Ngomong depan bapaknya Jangan ayah-ayah Di facebook Bikin status Jadi yang manfaat Buat orang mati Itu adalah sedekah Dan doa yang kita ucapkan Termasuk doa Yang kita ucapkan Di dalam majlis ini Sebagian berdoa Orang-orang soleh Memimpin doa Orang-orang alim Memimpin doa Dan kita semua Yang hadir disini Mengaminkan doa Kecuali pasti Doanya Lebih dekat Untuk dikabulkan Oleh Allah Makanya doa Yang perami-rami Begini pak Itu lebih bagus Karena lebih dekat Untuk dikabulkan Tapi ya Jangan sering-sering Bangkrut pak Kalau tiap malam Sampai setahun Ya bangkrut lah Emang gak bikin kopi Itu kopi apa Susu pak Susu Susu ini bikin ngantuk Kopi bikin mele Ya pak Silahkan diminum pak Mudah-mudahan Seger sambil minum Sambil ngudut Rokok itu boleh pak Kalau kata NU Rokok makruh Kalau kata Muhammadiyah Rokok haram Kalau kata tetangga saya Rokok sunah Susah nahan pak Kalau kata santri Rokok wajib Kalau gak ngudut Ngedengirin Pengajiannya ngantuk Tapi dengan ngudut Malah matanya melek Maka Ngudut jadi wajib itu Karena tolapul ilmu Jadi wajib kan Maka silahkan Sambil ngudut pak Yang bawa rokok Yang gak punya rokok Minta Kalau gak malu Ada yang protes Ustaz Kok promosi rokok Rokok kan dapat Menyebabkan serangan jantung Yang menyebabkan serangan jantung Itu rokok dapat Tapi kalau rokoknya beli Enggak pak Ya kan rokok dapat Menyebabkan serangan jantung Yang gak apa Yang beli Enggak aman Aman saja Baik bapak ibu Hadirin Al-hadirat Rahim Balik lagi Bahwasanya Sampai mana tadi Doa ya pak Doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika di dalam majlis Lebih dekat untuk dikabulkan Nah selain itu Kita Disunahkan untuk Bersegakah Hadis ini Kemudian dikomentari oleh Umar bin Khattab R.A Kata Umar As-soda kotubba'adadabni Sedekah yang dikeluarkan Setelah penguburan Akan kekal pahalanya Sampai Tiga hari Untuk ahli kubur Kemanfaatannya Sedekah pada hari ketiga Akan kekal manfaat pahalanya Sampai hari ketujuh Sedekah pada hari ketujuh Bertahan sampai hari Kedua puluh lima Jadi saya sarankan Habis menuju hari malam ini Walaupun kecil-kecilan Bikin hari kedua lima Sedekah pada hari kedua lima Akan kekal pahalanya Sampai hari keempat puluh Sedekah pada hari keempat puluh Akan bertahan pahala Buat ahli kubur Sampai hari keseratus Sedekah pada hari keseratus Bertahan sampai satu tahun Sedekah pada satu tahun Akan bertahan sampai seribu hari Ini bukan karangan saya Bukan karangan kiai-kiai Di Indonesia Ini komentar Umar bin Khotob Terhadap sabda nabi Dinukil oleh Al-imam Jalaluddin Asyuti Dalam kitab Al-Hawili Lepatawi Di Juz yang kedua Halaman Seratus sembilan puluh delapan Ini imam Suyuti loh pak Bukan ulama sembarangan ini Kemudian ada kutipan Dari imam Tawus Imam Tawus ini siapa? Ulama Tawbi'in terkemuka Innal mauta Yuftanuna Fi kuburihim Sab'an Fakanu Yastahibbuna Ayyut Ama Anhum Tilkal Ayyam Sesungguhnya orang mati Diintrogasi Ditanyai dikuburnya Tujuh hari Tujuh malam Maka disumahkan Agar sedekah makanan Selama hari-hari itu Tujuannya apa? Meringankan si ahli kubur Selama tujuh hari Diintrogasi Dipitnah di dalam kuburnya Diuji di dalam kuburnya Dan sedekah serta doa kita Bisa meringankan ahli kubur yang bersangkutan Diriwayatkan dari Sesungguhnya ada seorang laki-laki Mendatangi nabi Kemudian dia berkata Kemarin sebelum mati Tidak ada wasiatnya Tidak ada omongannya Tapi aku punya angen-angen Ya Rasul Punya pikir-pikir Punya rasa-rasa Seandainya ibuku masih bisa ngomong Dia ingin sekali sedekah Iya juga pak Orang mati itu Kalau masih bisa ngomong Pilihannya sedekah Makanya orang mati Kalau masih bisa bawa hp Android WA dia pak Japri Minta sedekah Kemudian dia bertanya kepada nabi Apa yang fauha Intasodaka tuan ha Apakah ibuku Dapat manfaatnya Dapat manfaatnya Bila aku Ajrun intasodaka tuan ha Emang pahalanya nyampe Ya Rasul Kalau aku kirimkan kepadanya Nah kita ini Sering ngomong ngirim pahala Di ejek orang pak Ngapain ngirim pahala Ngirim yasin Ngirim sedekah Apa kata mereka Ngirimnya pakai JN Eh apa Tiki Nah ngelunjak Diledek kita ya Itu tuh bahasa hadis loh Bahasa ulama itu Ulama ahlu sunnah wal jamaah Hanya mu'tazilah yang nolak istilah ngirim pahala itu Kalau ahlu sunnah wal jamaah Nggak mungkin Makanya wahabi itu sama dengan mu'tazilah Ketika mereka nolak istilah ngirim pahala Karena itu istilahnya para ulama Dan diambil dari hadis-hadis sahih Jawab nabi Naam Tasoddaqa'an ha Ya Sedekahlah atas nama ibumu Pahalanya nyampe Ini sahih al-bukhari Nomor hadis 1388 Sahih muslim Nomor hadis 1004 Sahih mutafakun alaih Ini sahih kelas satu ini pak Nggak bisa dibantai ini hadis Kemudian siapa yang bertanya ini Namanya Sa'ad Sa'ad bertanya lagi Ayus sodakot i'abdol Apa sedekah yang utama Sa'ad yulma Bagikan air minum Makanya Nggak kaitan air minum Bagiin Nggak kaitan tiripanca Hidangkan Ada yang nanya Ustadz Kalau pakai tiripanca Nggak kebeli Ya sudah air sumur Direbus Tapi pak Ya bagus Tambahin yang hitam-hitam Ustadz Umpama Gas nggak punya Kayu bakar Abis Gula nggak ada Susu nggak kebeli Mau ngerebus air Kayu bakar pun Tak ada Ya sudah air sumur Nggak usah direbus Nggak apa-apa Tuang di teko Bagiin di gelas Tapi jangan ngomong-ngomong Banyak yang nggak mau minum Takut anyang-anyangan Boleh Ya kalau cuman itu Mas sanggup Lebih dari itu apa Hidangkan makanan Nabi Ngurus jenazah Sampai dikubur Kata beliau Lapangkan bagian kepala Dan kakinya Pulang dari pemakaman Istri almarhum Nyembeleh kambing Ngundang Nabi dan para sahabat Pulang dari pemakaman Dari pulang dari pemakaman Makan Makan di rumahnya Ini nyebeleh kambing loh Pak Ini hadis sore Orang suka Membidah-bidahkan Makanya kebiasaan kita itu Kalau ada nyebeleh kambing Oh apalagi orang menggalah Pak Tapi kebok Yang disembeleh Jadi kalau Yai Nyai Sidi Siti Akas Tombai Apa nyebutnya Kalau wafat meninggal dunia Nyebeleh kebok Ini dikerjakan oleh nabi loh Karena Nabi Sallallahu Aleyhi wasallam Ida Dabah Syata Fayakul Fa Arsilu Biha Ila Asliqai Khadijah Nabi itu Nyembeleh kambing Gede banget Dibagi-bagikan sedekah Atas kerabat tetangga Pahala buat Khadijah Yang sudah wafat meninggal dunia Aisyah sampai cemburu loh Pak Ini Soheh Musrib Nomor hadis 4464 Termasuk nanti Bentar lagi kan hari raya kurban nih Bentar lagi hari raya kurban Wahhabib bikin ulah lagi tuh Bin'ah Korban atas 6 orang meninggal dunia Ini Ahlu sunnah wal jamaah sepakat Manfaat pahala Nyampe Korban atas yang wafat meninggal dunia Dalam kitab sunnah At-Tirmidhi Pada bab Maja'ah Fil'udhiyyati anil mayid Keterangan berkorban Atas orang yang sudah meninggal dunia Diambil dari hadis Imam Ali Annahu yudohi Bikabisain Beliau berkorban Dua ekor kambing Satu atas nama Nabi Yang sudah lama wafat Satu atas nama Imam Ali Orang bertanya Ngapain lagi orang mati dikorbanin Jawab Ali Amaroni Yang nyuruh saya mengerjakan ini adalah Nabi SAW Dan aku tidak akan meninggalkannya selama-lamanya Sunnah at-Tirmidhi Nomor hadis 1514 Ini jelas semua ini pak Keterangannya jelas semua Dalilnya jelas semua Yang tidak boleh jadi para ulama itu begini Bapak Ibu Orang miskin maksa Gara-gara tahlilan rumah kegadeh Ini rumah Pak Johan kegadeh gak ya? Iya gak kan? Gara-gara tahlilan ngutang ke rentonir Banyak Bapak Ibu Itu namanya besar pasak daripada Tiang Saudagar Bogor Biar tekor asal Kesohor Kalau katuang Palembang Kui putu buatan cek gaya Awak buntu banyak gaya Nah itu yang jangan Maksa itu yang jangan Tapi kalau gak mampu gak jadi masalah Ini banyak keberkahan yang sedemikian rupa Orang Indonesia ini rajin besekan gak ada yang bangkrut Betul gak kira-kira? Pengsifat ahli surga itu It'amu to'am Rajin membagikan makanan Kalau memang mampu gak masalah Saya ceramah di Padang Jermin Begitu ceramah di Padang Jermin Pak Beberapa jamaah Habis pulang bawa besek Balik lagi ke rumah sahibul musibah Karena mengapa? Khawatir beseknya ketuker Karena isinya ayam satu ekor Satu ekor itu lho Pak Pikir mereka ini punya kiai Ini yang kebawah itu Pikir mereka ketuker Ternyata bukan ketuker semua Yang takziah dikasih ayam satu ekor Nah saya Pak Bawa sepuluh besek Sepuluh ekor ayamnya Langsung hajatan itu Pak Ya kalau mampu gak masalah Yang hajat Yang takziah juga Yang kita hibur Bos ayam soalnya Pak Makanya satu besek Satu ekor ayamnya itu Ya wajar-wajar aja kan ya Dia bosnya soalnya Ya pikir orang itu Jatah kiai yang kebawah itu Jatah pencerama Ternyata semua orang dikasih memang segitu Nah kemudian Saya pernah cerama di Pahoman Mantan bupati yang meninggal Yang takziah rame banget Semua yang takziah dikasih Terjemah majmuk sarit Yang tebal kulitnya juga yang mewah Kan mahal itu Kemudian dikasih Bapak-bapaknya Sarung sama saja ada Ibu-ibunya telekung sama kerudu Semua yang datang dikasih besek Double dua-dua Yang takziah aja double loh Pak Yang mimpin silsilah Tiga Yang mimpin yasin Empat Yang mimpin tahlil Lima Yang mimpin doa Enam Yang ceramah Tujuh Semua yang datang itu Begitu ngantri pulang Di pintu gerbang Ini yang bikin kaget Begitu ngantri pulang Semua yang datang Takziah Di amplopi Nah kopi datang nih Pak Yayinya aja Jemaah putih aja Terima kasih Pak Jadi semua yang takziah itu Di amplopi Saya langsung ngebatin Kalau bahasa kitanya Apa Pak Mapas Yang takziah saja Di amplopi Apalagi saya yang ceramah Ya iya dong Karena yang mati itu Mantan bupati Yang meninggal dunia Dan belum pernah ditangkap KPK Ya kalau sudah ditangkap KPK Agak bangkrut dia Pak Artinya itu Hartanya masih banyak Dan ingin sedekah Silahkan Kalau ingin sedekah Walaupun disini Saya ingin luruskan Sedekah itu Tidak hanya Berbentuk makanan Boleh dalam bentuk Jariah yang lainnya Bahkan bagi yang Tidak mampu Boleh bersedekah Dengan bacaan Al-Quran Kita ini begini Pak Jangan terpengaruh Kata-kata wahabi Haram baca Quran Di kubur Padahal Ahlu sunnah wal-jamaah Empat mazhab loh Pak Sunnah baca Quran itu Untuk orang mati Termasuk di kubur Kan jelas Fata Imam Shafi'i Alangkah baiknya Baca suatu surat Atau ayat dari Al-Quran Di samping kuburan Dan apabila dihatamkan Quran 30 juz Itu lebih baik lagi Kebiasaan kita Menghatamkan Quran di kubur itu Itu fatwa Ahlu sunnah wal-jamaah Ada sahabat Bikin tenda Biar hujan Enggak kehujanan Menghatamkan Al-Quran Maksudnya Setengah jalan Sadar itu Pemakaman Kuburan Maka dia baca Surah Al-Mulk Setelah itu Dia mendatangi Nabi Rasulullah Celahkah saya Karena saya sudah membaca Al-Quran di kubur Kira-kira Apa yang harus saya lakukan Nabi senyum Kata Nabi Pulang kamu Ke kuburan tadi Lanjutkan Bacaan Al-Quranmu Sampai selesai Karena Bacaanmu Mendatangkan Keselamatan Bagi semua Ahli kubur Yang ada Di sana Sunan At-Tirmidi Juz yang kelima Halaman 289 Saya ingin Yakinkan Sama Bapak Ibu Malam ini Tidak Ada satu Pendalil Yang melarang Baca Quran Di kubur Sedangkan Ada hadis Yang menganjurkan Baca Quran Di kubur Ini jangan mentang-mentang Pulang haji Pulang umrah ya Pak Ini kebiasaan Orang Indonesia Ada yang pulang haji Pulang umrah Membitahkan Baca Quran Di kubur Sebab Gara-garanya Kalau Bapak-bapak beser Boleh ke belakang Karena ada kejadian Emak-emak Nahan kencing Gagal jantung Pak Meninggal dunia Jangan macam-macam Baik Bapak Ibu Gara-gara Naik haji Gara-gara Umrah Kan Kalau ziarah Dibakia Gara-gara Dibakia Ada tulisan kan Gudi banget itu Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Indonesia Di poin nomor 4 Ada tulisan begini Dilarang Dalam kurung Diharamkan Baca Al-Quran Di pemakaman Uy gara-gara ini Orang Indonesia Pulang haji Jadi bid'ah semua Pak Baca Quran Di pemakaman tersebut Padahal Hadis kita jelas Mekah itu bukan dalil Setuju gak gara-gara? Jadi hati-hati juga Menjadikan Mekah Sebagai dalil Karena Mekah itu tergantung Madhab di zamannya Jangan sembarangan Kita mengikutinya Apa-apa sekarang ini Kebawah-bawah Wahabi Nah kita tuh Jangan ikut-ikutan Wahabi Karena ilmu mereka Gak bersana Maksud sekarang ini Udah hane-hane juga Orang sholat Udah Jarin digoyong-goyong begini Kayak saya lurusin dulu Gitu nih Pak Kalau mengacu ke ahlu sunawal jamaah Imam Hanafi ini La ilaha Illallah turun Ngangkat dikit baru turun Gak digenggam Itu Imam Hanafi Madhab Hanafiah Kemudian yang berikutnya Imam Shafi'i Terbanyak kedua Pengikutnya Illallah ngangkat Ini Imam Shafi'i Kemudian yang ketiga Imam Hambali Dari At-Tahiyat udah ngangkat Tuing dari At-Tahiyat Nah yang paling dikit pengikutnya Imam Malik Ngangkat digerakkan Ke kiri ke kanan Tertip tapi Tapi yang nyontoh Jaman sekarang begini Ini madhab apa Coba Madhab apa Gimana kalau ketutupan sarung Apa sangkaan orang kan Ini kan harus kita lurusin ini Belum lagi cara sedekat Cara sedekat itu kan Cuma ada dua posisinya Bawah dada atas pusar Atau bawah pusar Begini nih Bawah pusar Asal dengan kebawahan pak Takut cara naroknya ya Bawah dada atas pusar Boleh di tengah-tengah Boleh di bawah rusuk kiri Nah sekarang ada orang sedekat Tapi di dada begini Kakinya mekangkang lagi ya Ngejar kaki orang Dari manalah mereka dapat Nasnya Fatwanya gak ada Yang begitu Dalilnya juga gak ada Artinya maksud saya Jangan ikut-ikutan lah Apa yang diajarkan oleh Para kiai-kiai kita Bapak ibu Gak ada yang salah Udah benar semua itu Ikuti saja Ahlu sunah wal jamaah Jadi balik lagi Al-Quran 30 juz Kalau 30 juz gak sanggup Baca yasin jadilah Saya sering ditanya Ustadz ngapa sih Mesti yasin yang dibaca Buat orang mati Nah saya kasih tau Cara jawabnya Baca yasin buat orang mati Itu bukan perintah kiai Bukan perintah usad Bukan perintah burungnya Baca yasin buat orang mati Itu perintah Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi kalau orang Membidahkan baca yasin Buat orang mati Dia bidahkan Nabinya sedih Kalau orang mengharamkan Dia haramkan Nabinya sedih Kan jelas kalimatnya Iqra'u yasin Ala mautakum Bacakan yasin Atas yang mati Di antara kalian semua Ibnu Mada Nomor hadis 1448 Abu Daud 3.121 Musnad Imam Ahmad 19.427 Dan disohihkan Dalam kitab Sohih Ibn Hibban Oleh Al-Hafidh Ibn Hibban Bagi yang mau ngamal Walaupun tetap Pak Kita harus bijaksana Kita yang demen banget Sama yasinan Jelas fatwanya Jelas dalilnya Tapi mohon maha Bagi yang gak yasinan Jangan bidahkan kami Setuju gak kira-kira? Kita gak akan maksa ya Pak Orang yang gak mau yasinan Kalau dipaksa juga Gak nyampe Pahalanya nanti kan Kita gak mau maksa Orang gak mau yasinan Bapak Ibu Cuman bagi kami yang yasinan Jangan disalah-salahkan Sudahlah masing-masing Saja itu khilafiah Betul gak? Ya kayak orang hidup Bertetangga Gak usah ngopini Rumah tangga orang Urusnya saja Rumah tangga kita sendiri Betul gak kira-kira? Betul Makanya ada pepatah Orang di pasar Laki-laki Yang rajin Mencium istrinya Relatif lebih panjang umur Jika dibandingkan Dengan laki-laki Yang mencium Istri tetangganya Setuju gak kira-kira? Bacok orang Kita jangan macam-macam Contoh aja itu Pak Biar gak ngantuh Nah kalau yasin Yang 83 ayat Juga masih kepanjangan Baca Al-Fatihah Jadilah Mengapa Al-Fatihah Jadilah? Enggak apa? Kalau disitu mah sakit Nekuh Di kursi aja gak apa-apa Tapi di kursi itu nyamukan Pak Gak apa-apa ya Kalau yasin kepanjangan Fatihah Jadilah Kan jelas betul kalimatnya Al-Fatihah itu Lima Kuriat Senahu Al-Fatihah itu Ajib Dan ajaib Tergantung Niat yang membaca Dibacakan buat orang mati Bagus Dibacakan di sholat Emang rukun sholat Dibacakan buat Mendoakan orang sakit Sembuh sakitnya Tapi kalau yang baca Orang dulu Kok Fatihah aja Sembuh ya Pak Kita sekarang ini Kan udah banyak Yang dibaca Gak sembuh-sembuh Orang sakit itu Apalagi orang kesuruh Panjaman dulu Bacain Bismillah Kabur Demitnya Pak Kabur Kuntilanaknya Zaman sekarang Dibacain Fatihah Gak mempan Dibacakan ayat pulkursi Jinnya malah hampal Ikut membaca juga Begitu dibacakan Surah Al-Jin Jinnya nantang Gue gak takut Sama Ustadz Gue takutnya Sama tukang permak lepis Karena ada tulisannya Permak jin Segala jenis Iya juga ya Makanya tukang-tukang jahit itu Paling ditakuti Sama Jin Takut dipermak Sama tukang jahit Jadi dibacakan Buat mendoakan orang sakit Fatihah bagus Fatihah ini dibacakan Buat anak kita Biar betah mondok Bagus Fatihah dibacakan Buat anak kita Yang sedang merantau sekolah Biar gak cewean Biar gak pergaulan bebas Bagus Kita telpon Tiap hari anak Belum tentu Dia benar Karena kenapa Anak pinter nolesnya Maka rajin-rajin Bacakan Fatihah Biar anaknya selamat Termasuk Al-Fatihah Dibacakan Buat laki hidung Belang mata keranjang Bagus Makanya Ibu-Ibu Di dalam tak ajarin Kalau punya laki hidung Belang Rajin-rajin Bacakan Fatihah Hilang Belang dihitungnya Gak kan keranjangan lagi Matanya Termasuk Al-Fatihah Dibacakan Buat bini yang Tangkemnya cerewet Kelewat Bagus Nah ini ilmu Malam ini Bapak-bapak Bila bisa amalkan Kalau punya bini cerewet Ngomel aja Di dapur Gak berhenti-berhenti Dekatin jidatnya Al-Fatihah Langsung Mingkem Mulutnya Kalau gak Mulutnya yang Mingkem Kita digebuk Pakai sapu Al-Fatihah Tergantung Niat yang membaca Makanya Sebaik-baiknya Doa adalah Al-Fatihah Kan ada Kalau kita baca Itafsiri Bulkathir Tentang Fadilah surah Al-Fatihah Disebutkan Bahwasannya Afdolun Dikri La Ilaha Illallah Zikir yang paling utama La Ilaha Illallah Wa afdolun Dua Ilhamdulillah Ayil Fatiha Dan sebaik-baiknya doa Adalah Alhamdulillah Tapi itu nama surah Al-Fatihah Maka sebaik-baiknya zikir Seutama-utamanya La Ilaha Illallah Dan sebaik-baiknya doa Adalah Al-Fatihah Makanya Kalau kita ingin Mendoakan orang wafa Mendoakan orang tua Nggak sempat membaca Yasin Baca Al-Fatihah Jadilah Nah Kalau Al-Fatihah juga masih Kepanjangan Mampus saja Sekalian Masa Al-Fatihah juga masih Kepanjangan Emang dasar Males itu Nanti saya minum Kopi dulu Lalu lanjut Dikit kita Bismillah Karena ada Kalimat Di media sosial Pak Jangan Salahkan Kopimu yang dingin Karena dia Pernah hangat Namun Engkau abaikan Makanya Istri itu Jangan diabaikan Pak Dingin Nanti dia Beku Wanita Diciptakan Bukan untuk Disakiti Tapi wanita Diciptakan Untuk Dicintai Ingat Wahai lelaki Jangan Pernah Membuat Wanita Menangis Karena Malaikat Akan Mencatat Setiap Air Matanya Yang jatuh Itu Kata Google Itu Bukan Kata Saya Baik lagi Bapak Yang berikutnya Yang hendak Saya Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Satu Segmen Lagi Dibalik Peristiwa Wafatnya Ibu Rita Agustia Dan Putrinya Ini Peringatan Bagi kita Yang masih Hidup Juga Bahwasnya Kita Pasti Akan Mati Juga Setuju Juga Jara Jara Soalnya Begini Pak Kalau Kita Mengacu Kepada Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair Beliau Kan Wali Rahasia Usia Umat Muhammad Itu Kelipatan Tujuh Nol Sampai Tujuh Tahun Itu Usia Anak Anak Bermain Makanya Kalau Punya Anak Umur Tujuh Tahun Kebawah Belum Bisa Baca Enggak Usah Dipaksa Baca Memang Belum Waktunya Tujuh Sampai Empat Belas Itu Usia Menghafal Usia Belajar Menghafal Baling Baik Usia Itu 14 Sampai 21 Remaja Beranjak Dewasa 21 Sampai 28 Usia Menikah Menikah Paling Cepat Itu Umur 21 Menikah Paling Bagus Umur 25 Menikah Paling Telat Umur 28 Makanya Benar Kalau Kata Orang Kalau Umur Masih 25 Tahun Jodoh Di Tangan Tuhan Tapi Kalau Lewat 28 Belum Nikah Juga Tuhan Angkat Tangan Ada Enggak Ini Yang Belum Kawin Ada Enggak Tuhan Sudah Angkat Tangan Kali What Soalnya 21 Sampai 28 Waduh Ada Dikanya 28 Sampai 35 Usia Bekerja Maka Bekerjalah Yang Penting Halal Kalau Semua Orang Ngayalnya Pengen Jadi PNS Bangkrut Negara Ini Siapa Yang Ngegajinya Makanya Amerika Jepang Korea Maju Karena Anak Muda Nggak Ngayal Jadi PNS Tapi Jadi Pengusaha Maka Bekerja Yang penting Halal Umur 35 Sampai 42 Usia Kaya Makanya Makanya Kata Kata Mbah Maimun Zubair Kalau Umur 35 Sampai 42 Kaya Bakal Kaya Selamanya Tapi Kalau Sampai Umur 42 Masih Melara Terima Melara Terima Melara Ajalah Sudah Nah Umur 42 Sampai 49 Usia Toba Makanya Yang Belum Toba Di Usia Itu Toba Yang Belum Toba 42 Sampai 49 Kalau Sampai Umur 49 Tahun Belum Toba Itu Namanya Sayur Nangka Bumbu Kemiri Tua Bangka Tidak Tahu Diri Atau Tua Tua Keladi Makin Tua Makin Menjadi Umur 49 Sampai 56 Usia Manusia Paling Matang Jadi Apapun Kalau Umur 49 Sampai 56 Matang Karena Kalau Umur Segitu Emosi Sudah Stabil Ketua Tidak Mudah Juga Tidak Matang Emosinya Matang Pengalamannya Jadi Apa saja Mau Presiden Gubernur Wali Kota Usia Paling Bagus 49 Sampai 56 Nah 56 Sampai 63 Usia Kematian Coba Silahkan Survei Angka Kematian Tertinggi 90% Lebih Bangsa Indonesia Warga Negara Indonesia Di Usia 56 Sampai 63 Makanya Yang sudah 56 Keatas Siap Siap Sajat Gak Lama Lagi Mati Percayalah Nah Kalau Lewat Dari 63 Bonus 63 Sampai 70 Bonus Bonus Itu 70 Sampai 77 Panjang Umur 77 Kelewat Malaikat Lupa Pantus Tidak Mati Mati Sampai Diasinkan Nama Keluarga Begitu Ditelpon Malaikat Israel Kok Tidak Mati Mati Lupa Gue Kata Dia Lupa Nyabutnya Nah Yang Jelas Kita Ini Semua Bakal Mati Pilihan Kita Dalam Hidup Ini Bukan Lari Dari Kematian Tapi Memilih Mati Hustul Khotima Karena Begini Sesungguhnya Mati Yang Kalian Semua Ingin Kambur Dari Kematian Itu Mati Yang Akan Menemukan Kalian Semua Kita Begini Bapak Ibu Tak Seorang Pun Tahu Apa Yang Akan Dia Usahakan Esok Hari Malam Ini Silahkan Berencaramu Ngapain Aja Besok Tapi Tak Ada Seorang Pun Yang Tahu Apa Yang Pasti Terjadi Esok Hari Dan Tidak Ada Seorang Pun Yang Tahu Di Bumi Mana Dia Akan Dimatikan Oleh Allah Makanya Buat Pak Johan Riza Agustia Istri Tercinta Ini Meninggal Dalam Masa Nifas Karena Melahirkan Ini Hanya Lantaran Saja Hanya Lantaran Saja Jangan Sekali-kali Orang Ngomong Begini Pak Kayak Anaknya Pak Ridwan Kami Coba Jangan Berenang Di Air Katanya Itu Kan Salah Ada Orang Meninggal Kecelakaan Coba Jangan Lewat Sana Tadi Itu Tidak Boleh Kita Ngomong Begitu Karena Kecelakaan Cuman Lantaran Meninggalnya Adalah Ajal Betul Tidak Kira-kira Ini Sudah Ketetapan Dari Allah Karena Tidak Ada Satupun Yang Bisa Lari Dari Kematian Ketika Ajal Sampai Maka Tak Ada Yang Bisa Menghindarinya Sesungguhnya Kematian Yang Akan Menjumpai Kalian Semua Pilihan Kita Dalam Hidup Ini Bukan Lari Dari Kematian Tapi Pilihan Kita Dalam Hidup Ini Memilih Mati Husnul Khotimah Itu Yang Terpenting Makanya Kita Punya Doa Apa Kita Kita Minta Kepada Allah Tawbat Sebelum Kematian Mudah-mudahan Dikabulkan Allahumma Amin Kita Minta Kepada Allah Agar Dapat Rahmat Ketika Mati Apa Si Pak Yang Dimaksud Dengan Rahmat Ketika Mati Itu Begini Saya Contohkan Ada Preman Sudah Bunuh 99 Orang Ngadu Sama Orang Alim Kita Nyebutnya Ustadz Saya Sudah Bunuh 99 Orang Ini Kisah Zaman Dahulu Kala Sebelum Nabi Kita Tapi Nabi Menceritakannya Makanya Jadi Hari Sohay Sohay Saya Sudah Bunuh 99 Orang Kira-kira Kalau Saya Tobat Allah Terima Tobat Saya Kata Si Ustadz Orang Macam Kamu Dikerak Neraka Tuhan Males Terima Tobat Pikir Preman Tanggung Amat Pastinya Cepet Si Si Ustadz Tadi Disikat Mati Juga Kalau Bakal Pasti Masuk Neraka Pikir Dia Setia Ngapain Cuman 99 Pasin Aja 100 Closing Sama Ustadz Tadi Nah Sekitar Berapa Bulan Kemudian Malaikat Nyamber Lagi Muncul Rasa Ingin Tobat Lagi Nanya Lagi Sama Ustadz Saya Ini Sudah Bunuh 100 Orang Malah Tutupannya Itu Ustadz Yang Gue Bunuh Kira Kira Kalau Saya Tobat Tobat Saya Diterima Enggak Kata Si Ustadz Allah Maha Penderima Tobat Tapi Kamu Jangan Tinggal Di Batu Putu Kamu Pergi Dari Sini Karena Disini Rusak Semua Kamu Akan Kebawa Teman Teman Kamu Lagi Pergilah Kamu Keselatan Karena Diselatan Ada Orang Yang Mengajarkan Kitab Suci Kok Saya Jadi Ingat Cerita Sung Gopong Sung Gopong Pergi Keselatan Mengambil Kitab Suci Yang Mati Dalam Perjalanan Sung Gopong Ditemani Sama Cut Pat Kai Sama Siluman Kerbau Kok Kayaknya Mirip Banget Karena Kisah Umat Terdahulu Kala Jangan Jangan Bener Ini Walaupun Ini Limu Cocok Logik Dicocok Cocok Nah Ketika Dalam Perjalanan Keselatan Orang Ini Mati Di Tengah Jalan Saya Membahasakannya Tobat Belum Solat Tangih Pak Belum Nyampe Solat Tangih Puasa Tangih Begitu Mati Malaikat Rahmat Sama Malaikat Adab Perebutan Kata Si Rahmat Gue yang Bawa Karena Orang Ini Sudah Punya Azab Untuk Memperbaiki Diri Kata Si Adab Enak Aja Solat Belum Pernah Ngapa Ngapain Belum Gue yang Bawa Maka Allah Mengutus Malaikat Damaikan Dua Malaikat Jangan Berantem Malo Kerjaan Manusia Berantem Itu Bukan Kerjaan Malaikat Begitu Didamaikan Kata Malaikat Pendamai Kalau Lebih Dekat Dengan Kota Yang Dia Tinggalkan Si Adab Yang Bawa Tapi Kalau Lebih Dekat Dengan Kota Yang Dia Tuju Si Rahmat Yang Bawa Begitu Dikur Hanya Beda Tipis Sejengkala Malaikat Rahmat Yang Membawa Inilah Yang Disebut Dengan Warahmatan Indal Makanya Pak Kita Di Ahlusunah Waljamaah Sepuruk Apapun Masalah Seseorang Ketika Dia Mati Kita Tetap Berbaik Sangka Mungkin Dia Dapat Rahmat Dari Allah Cocok Gara Gara Jangan Gak Mutahlian Gak Gak Mutahlian Itu Mantan Preman Jangan Gak Kita Gak Tahu Gimana Kalau Dia Mendapatkan Rahmat Dari Allah Kita Gak Tahu Sama Sekali Nah Ada Gini Kisah Pezina Pelacur Pelacur Kerjaannya Hanya Melacur Suatu hari Haus Mampir Kesumur Di Pinggir Sumur Ada Anjing Menggelepar Kehausan Ditimbakan Air Pakai Sepatunya Diminumkan Si Pelacur Nangis Alangkah Sengsara Anjing Ini Kehausan Di Dunia Apalagi Manusia Kotor Kayak Saya Pezina Ini Kalau Kehausan Dinerahkan Nantinya Eh Dapat Rahmat Dia Dapat Rahmat Belum Sempat Tokat Tapi Dia Punya Tekad Mertobat Tobatnya Diterima Mati Masuk Surga Pelacur Sahabat Biahnya Apa Ngasih Minum Anjing Karena Azam Kesedihan Di hati Makanya Saya Tidak Setuju Betul Viral Beberapa Bulan Yang Lalu Ada Dua Perempuan Di Tempat Karoke Digerek Ke Laut Diceburin Ke Laut Udah Diceburin Dipegang Pegang Lagi Pak Yang Di Sumatera Barat Itu Ya Gak Cocok Yang Kayak Gitu Bukan Dakwar Saya Jadi Ingat Gusmi Gusmi Itu Ulama Keluarga Besar Pondok Pesantaran Pelosok Kediri Ulama Yang Levelnya Juga Wali Beliau Berangkat Ramah Pengajian Akbar Biasa Kan Kalau Dijawakan Malam Malam Pengajian Itu Pak Eh Di Jalan Ketemu Cewek Lagi Dagangan Seksi Lagi Pak Cobong Sama Gusmi Mbak Ayo Naik Mobil Oh Senang Bener Si Cewek Dapet Om Sugih Mau Di Naik Mobil Mau Diajak Kemana Om Ikut Ajar Ternyata Diajak Pengajian Akbar Gemeter Si Cewek Melihat Pengajian Akbar Kata Gusmi Mbak Gak Usah Takut Duduk Aja Situ Saya Nanti Manggil Panitia Sama Panitia Tolong Ambilkan Baju Muslimah Istri Saya Ikut Taunya Orang Istri Pak Yai Padahal Jobong Istri Saya Ikut Pakaian Baju Gamis Krodong Begitu Turun Berebut Orang Cium Pangan Bunya Ini Soalnya Berebut Disuruh Duduk Paling Depan Gemeter Kemudian Bekas Minumnya Diminta Ngalak Berkat Ada Yang Tahu Kalau Jobong Dia Nahan Tangis Luar Biasa Selesai Pengajian Habis Makan Sebeginya Budi Hunter Ke Mobil Ibu Ibu Serebutan Cium Buk Nyai Sampai pulang Kata Gusmi Rumahnya Dimana Mbak Ngekosnya Tak Hunter Pulang Dia Hunter Pulang Nah Mohon Maaf Waktu Dagang Anda Malam Ini Tersita Gara Gara Saya Sebagai Gantinya Ini Sangu Pengajian Tadi Saya Kasihkan Kepada Anda Semua Malam Itu Juga Si Jobung Bertobat Pulang Kampung Pak Menjadi Wanita Soliha Itu Dakwah Yang Sebenarnya Hati-hati Kita Tidak Tahu Siapa Yang Mendapatkan Rahmat Dari Allah Baik Terakhir Saya Sampaikan Begini Nabi Pernah Minta Kepada Allah Terimalah Taubat Umatku Baik Kata Allah Terima Taubat Umatku Kalau Mereka Bertobat Setahun Sebelum Ajalnya Ya Nangis Nabi Ya Allah Telat Taubatnya Kalau Setahun Umatku Bisa Masuk Neraka Semua Ya Udah Kata Allah Pepetin Setengah Tahun Ya Jangan Kalau Bahasa Kitanya Bisa Karena Di Antara Umatku Ada Yang Baru Nyadar Itu Sebulan Setelah Sebulum Ajalnya Baik Kata Allah Kuterima Taubat Umatmu Kalau Mereka Bertobat Sebulan Sebulan Sebulum Ajalnya Tapi Ada Ya Allah Di Antara Umatku Itu Yang Taubatnya Seminggu Sebulum Mati Orang Mana Itu Orang Batu Putu Ya Allah Itu Gara Gara Kena Setruk Taubat Eh Seminggu Mati Baik Kata Allah Kuterima Taubat Umatmu Kalau Mereka Bertobat Seminggu Sebulum Ajalnya Tapi Ada Ya Allah Umat Itu Yang Taubatnya Sehari Sebulum Ajal Jangan Jangan Ada Disini Gara 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 Cera Malam Ini Taubat Eh Besok Mati Baik Kata Allah Kuterima Taubat Umat Mu Kalau Mereka Bertobat Sehari Sebulum Ajal Ya Allah Kata Nabi Boleh Nggak Minta Lagi Abis Ini Saya Nggak Minta Lagi Kata Nabi Mohon Pepet Kan Lagi Baik Muhammad Ini Permintaan Yang Terakhir Dan Kamu Nggak Boleh Minta Lagi Kuterima Taubat Umat Selama Nyawanya Belum Mendesak Desak Di Tenggorokan Oh Nangis Nabi Pak Saking Terharuknya Saking Bangganya Nabi Langsung Pamer Dihadapan Para Sahabat Apa Kata Nabi Innallaha Yakabalu Taubat Al-Abdi Malam Yughar Ghir Sesungguhnya Allah Akan Tetap Menerima Taubat Hambah Selama Nyawanya Belum Mendesak Desak Di Tenggorokan Terlalu Baik Allah Yang selama Ini Kita Sembah Mudah-mudahan Kita semua Diberi kesempatan Untuk Bertobat Baik Itu saja Dari saya Bapak Ibu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Dan Kepada Allah Mohon Ampun Tegasnya Pak Johan Beserta Keluarga Kami Semua Turut Berduka Cita Yakin Percayalah Ibu Riza Agustina Wafatnya Dalam Keadaan Mati Sahid Allah Amin Dan Farizya Az-Zahra Jadi Tabungan Yang Menyelamatkan Orang Tuanya Di Akhirat Nantinya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh